Setelah dibentuk, lepaskan ukuran ini Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat garasi vlog Kembali kita mereview cara membuat ini Ada yang baru ini kapak pembelah kayu Oke, simak selengkapnya sahabat-sahabat Tidak berlama-lama kita Untuk mendapatkan hasil ketahanan yang bagus Jangan di-skip Dan kalau merasa bermanfaat Like, Comment dan Subscribe Oke, langsung Ini mungkin kayu yang akan kita bentuk Menjadi gagang kapak pembelah kayu itu Ini Obat dahan saus ini Nah, ikuti selengkapnya sahabat-sahabat Semoga bermanfaat Jangan di-skip Ya, ha, subscribe Ah, di potong dulu Ini dipaskan ini Yang ini pas Oke Yang seperti ini Tapi sebelum dimasukkan Jangan lupa dibelah ini pakai Untuk nanti kita kasih pasak di dalamnya ini Lalu di-lamp Pokoknya simak terus Supaya tidak gagal paham ya Untuk pemula ini Supaya tahan Sampai pembatas Nanti siapnya langsung kita tes Kalau untuk mendapatkan hasil keandusan ini Bisa menggunakan gerinda mesin Bisa juga amplas kasar Oke Kita Masukkan dulu Setelah betul-betul padat Langsung ke dalam Nanti dikasih Lampaknya Sampai ke luar sini Keluar nanti ke sini Lalu dikasih Kita ambil Ini Seperti ada pasaknya nanti Ini masih bagus Sudah dibuka matanya ini baru Nah lanjut kita Setelah melakukan beberapa proses Akhirnya terjadilah yang seperti ini Tinggal kita mengasih Lem Dan Perhatikan siap Nanti Setelah Dihaluskan dengan menggunakan Amplas ini Menggunakan mesin Oke Alhamdulillah Akhirnya Bisa juga siap nih Mas Kawan-kawan Mas-mas pro Ini Yang disini Ini sudah digunakan Sudah di uji coba Dan Alhamdulillah Tahan Di sini Dikasih Serbuk Dikasih lem Nah begitu juga Dengan Sini Oke Sahabat-sahabat Kawan-kawan Semuanya Semoga Bermanfaat Jangan lupa ya Sahabat-sahabat Butung juga Channel ini Like Comment Kemudian Subcribe Untuk Penyemangat Kerasipop Sampai jumpa lagi Di video Seterusnya Sahabat-sahabat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh